Oke selamat datang kembali dan disini kita akan coba untuk menyelesaikan misi di bagian sini Nanti entah beberapa kali gaca lagi untuk sampai di bagian OVR 8695 dan 8595 Disini ada 2 tipe ataupun ada 3 tipe hadiah Yang di bagian sini ini sudah pasti dan sudah fix dapat dudek 3 biji plus 1,8 juta coin Kemudian untuk di bagian hadiah yang 86 dan juga 85 ini bedanya apa? Sudah gue bahas di video sebelumnya Disini dapat 3 pemain versi campuran OVR 86-95 yang tidak bisa diperjualbelikan Jadi yang sebelah kiri tidak bisa diperjualbelikan Yang di bagian tengah ini bisa diperjualbelikan Dapat 2 pemain versi campuran di OVR 85-95 Nah untuk membuka di bagian sini ya tentunya kita harus gaca disini guys ya Harus putar-putar peon untuk sampai di beberapa kali putaran Nah disini gue sudah sampai di angka 19 atau di hadiah ke 19 Dimana saat ini hadiahnya bisa saja kemungkinan besar Ya kemungkinan kecil lebih tepatnya guys ya Untuk 1 banding ya berapa ratus ribu pemain yang kita bisa dapatkan Yaitu icon Muller Nah disini kita akan coba dapatkan apakah bisa mendapatkan Muller Karena gue lihat ataupun gue dapat kiriman Hadiah di level 19 ini yaitu seperti ini guys ya Kalian bisa lihat sendiri ini hadiah di 19 Dan ternyata real 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 dapatnya Muller ST Muller Di OVR 95 Icon ini guys ya mantap sih ini Ini bisa dikatakan hoki sekali guys ya Bisa dapat hadiah dari sini Nah bisa dapat ST Muller yang baru saja dihadirkan Icon terbaru yang saat ini harganya juga perlahan-lahan mulai menaik Seperti biasa di minggu yang pertama Selalu harganya langsung menaik ataupun melambung tinggi guys ya Di angka 115 juta Hadiah ke 19 Ternyata ada yang dapat Ya seperti ini Ini real ya guys ya Ada yang dapat Ya meskipun bukan akun gue sih Ya gak apa-apa Ini sekedar Ya sekedar hiburan saja Ini real dapatnya guys ya mantap sih Kita coba buka Di paket hadiah ke 19 Apakah di akun ini dapat Ya meskipun hingga saat ini belum pernah dikasih OVR 90 plus sih Oke CM dari Belanda Jadi mana ini Waduh Wilejan Wilejan Ledum Wilejan ledum ternyata Oke dikasih Wilejan ledum Di hadiah ke 19 Berbeda dari tadi Tadi dapatnya si Muller Mantap sih ini Langsung dikasih Muller 95 Main ikon terbaru yang dihadirkan di FC Mobile Untuk minggu yang ketiga Wilkart musim dingin Oke gak apa-apa Kita lanjut klaim hadiah di bagian sini ya Siapa tahu dapat dari sini juga guys ya Nah di hadiah di sini juga ada Muller juga Ada Jua Cancelo Ederson Gerard Benzema Dimaria Dan juga yang lainnya Ini untuk hadiah yang kita dapatkan di pencapaiannya Kalian bisa pilih sesuai dengan yang kalian Harapkan tapi ya tetap lagi Ini namanya juga Gacha guys ya Gacha gak menantang boy Oke dapatnya siapa ini Dapat Lowen 85 Oke masih kurang berapa putaran disini Untuk bisa mencapai Masih kurang sekitar ya ada 3 kali putaran Oke langsung saja kita skip Kita langsung klaim di hadiah yang ke 18 ya guys ya Nah disini sudah selesai untuk misi 18 kali putaran Nah disini kita langsung bisa klaim hadiah Di 8695 Tidak bisa dijual 8595 Bisa dijual Atau yang sudah fix Kita dapatkan dudek sebanyak 3 biji dan 1.800.000 koin Nah jadi rekomendasi yang mana ya Kalau gue sih ya mending yang pasti-pasti aja guys ya Mungkin dari kalian yang butuh dudek Ataupun yang sudah Punya pemain banyak Yang butuh di upgrade Ringkatnya Nah kalian bisa pilih dudek Tapi kalau butuh pemain yang gak bisa dijual Nah disini pemain gak bisa dijual buat apa ya guys ya Buat tumbal Atau pemain yang butuh diperjual balikan Seperti ini Kalau gue sih ya Ya mana ya guys ya Ya gue juga bingung Tapi ya kembali lagi Terserah kalian Kalian pilih yang mana Tapi sebelum itu Kita klaim di bagian sini terlebih dahulu Di hadiah nomor 2 Dapat taikan ini Kalau hoki Jadi kita coba pilih yang tengah saja guys ya Yang bisa diperjual balikan ya Meskipun Kembali lagi Namanya juga gacha Gak selalu hoki Jadi ya Untuk yang Butuh kepastian ya Ambil yang ini Dapat 1 juta coin Atau ambil yang tengah Yang bisa diperjual belikan Atau yang 1-1 Bonus 1-1 ini Ini tidak bisa diperjual belikan Siapa tahu hoki ya guys ya Kita ambil yang tengah saja 2 pemain Over 85-92 Yang bisa diperjual belikan Oke kita lihat disini Kita pilih yang tengah saja Apakah kalian sudah claim Pilih yang mana Dari ketiga pemain ini Comment di bawah guys ya Oke sebentar Kita pause terlebih dahulu Langsung saja Kita claim hadiah Disini ada Bang Messi juga Ada Ederson Juga Cancelo Dan juga yang lainnya Claim bonus 1.2 Pemain yang tengah Pemain bisa dijual beli disini Bonus 1.2 Dapat siapakah Semoga 90 plus Kalau tidak dapat ya Emang bagaimana lagi guys ya Namanya juga Gacang Oke dari mana kah Uh dari mana ini CM Girone Dapat Herera 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 CM88 Dan Satu Adel Hamid Harganya 1.400.000 Ya lebih baik Mending yang ini ya guys ya 1.400.000 Daripada dapatnya Cuma berapa ini Cuma dapat Koin berapa Kalau dijual Belum lagi Kepotong pajak Yang mending yang pasti Pasti ini guys ya 1.800.000 Sudah pasti Plus dapat Dudek Ya gimana lagi Namanya juga hidup Gaca 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 Ganteng Jadi Ya Demikin lah Gimana Untuk Pergacaan hari ini Apakah hoki Untuk kalian semua Komen di bawah guys ya Dapatnya berapa tadi ya Lebih baik yang ini ya guys ya Dudek dapatnya Sudah pasti 1.800.000 Tadi cuma dapat Berapa tadi Ya Begitulah Kalau Nggak mau Rugi ya Pilih yang pasti Kalau mau Kepastian Nah Ternyata belum Dikasih hoki Meskipun Bisa diperjualbelikan Ya Tapi karena dapatnya Tadi Yang mending Yang dudek ya guys ya Entahlah Yang jelas Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa Di video berikutnya Emang Anjar Terima kasih sudah menonton